Masuk dengan custom ya, start kemudian custom Kita coba lihat guys Nah ini apa yang saya tadi katakan di bagian pinggirnya Disini ada NCE garis miring Mali ya Kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta Tutorial Nah teman-teman di video kali ini disini saya mau kasih tutorial nih ya teman-teman Kebetulan disini ada update terbaru untuk Yuzu emulator guys Disini saya akan coba tes tidak nanggung-nanggung langsung di HP Mediatek Kita coba tes di Xiaomi 13T cuy, Leica ya Nah oke langsung aja disini kita coba tes install dan disini saya sudah terinstall teman-teman Nah sekaligus disini saya akan jawab pertanyaan bang kok prod keynya error? Bang kok prod keynya tidak bisa terinstall atau tidak bisa terpasang gitu ya Nah disini saya akan jelaskan cuy ya Ini bener-bener pertama kali install untuk Yuzu emulatornya Disini saya menggunakan versi Yuzu emulator 220 guys ya Meskipun ada versi terbaru tapi saya coba tes dulu yang versi ini Mudah-mudahan bisa lancar tapi kalau nggak lancar kita nanti coba tes di versi paling terbarunya cuy Gitu ya karena setiap versi itu mempengaruhi cuy ya di smartphone-nya gitu ya Nah kita akan coba tes dulu disini teman-teman ya langsung masuk ke dalam aplikasinya Nah ini pas pertama kali tuh seperti ini ya pas masuk ke dalam aplikasinya Langsung teman-teman get started Nah untuk notifikasi ini terserah Teman-teman mau izinkan atau tidak Kalau saya sih disini next aja ya kita skip Nah ini key ini nih sering error katanya nggak bisa dipakai Mungkin teman-teman disini salah ya Nah disini kita select dulu keynya Teman-teman disimpan di mana Nah teman-teman bisa bedakan kan disini Ini yang garis-garis seperti ini Ini bentuknya adalah zip Nah kalau misalkan teman-teman pakai yang ini Dia error Error reading inscription key Jadi nggak bisa cuy ya Nah jadi disini teman-teman harus diekstrak dulu nih Si prod key ini yang bentuk zip ini ya Karena pas saya kasih di deskripsi itu bentuknya zip Jadi teman-teman diekstrak dulu Baru nanti setelah diekstrak akan muncul folder seperti ini ya Prod key net p17 Langsung teman-teman klik dan pilih yang prod key yang ini Boom ya Nah dia langsung minta gamenya Oke sukses terinstall Gitu teman-teman ya Langsung tinggal di add games Teman-teman siapkan folder gamenya dimana Kalau saya disini bekas ROM NS ya Langsung aja di klik folder yang ini Oke seperti ini Nah kemudian disini langsung aja kita gunakan folder ini Oke izinkan Kemudian oke Kemudian continue dan boom teman-teman Nah ya ada yang penasaran dengan game-game yang ini Oke Nanti untuk detailnya saya akan bahas ya game-game ini Ataupun saya sudah bahas sebenarnya beberapa game disini Di channel Wahyu Zekta Gaming Official Mungkin teman-teman ada nih Isle of Mans ya Nah game motor yang Bukan di sirkuit teman-teman yang mungkin tahu ya Ini nanti kita coba tes Di channel Wahyu Zekta Gaming Official ya Disini saya akan coba tes Naruto X Boruto Strom Connection yang ini Dan kita coba tes juga nanti beberapa game disini teman-teman ya Disini saya coba tes dulu game yang Strom ini Atau game Naruto ini Kita coba lihat nanti Apakah dengan menggunakan versi yang ini bisa memainkan game Naruto teman-teman Karena sebelumnya atau versi sebelumnya itu selalu error Dan disini ada perbedaan di versi paling baru kali ini cuy Nanti kita coba bandingkan Yang ada di versi sebelumnya itu gak ada nama di pinggirnya Gitu ya Kalau ini sudah ada nama di pinggirnya Mali Terdeteksi Mali gitu cuy Itu sudah versi terbaru ya Oke Nah biasanya kalau saya main Yuzu Emulator di Mediatek Itu saya menggunakan yang versi Gold ini Itu juga terkadang sering force close Keluar terus gitu ya Tapi saya coba tes menggunakan yang ini Setelah menggunakan settingan terbaiknya Itu bisa jalan lancar di atas 20 fps cuy 30 bahkan bisa nyampe Ini keren sih ya Oke langsung aja disini kita coba tes dulu ya Untuk Naruto Strom Connection ini Kita langsung coba masuk langsung saja ke dalam persettingan gamenya Oke disini kita gunakan settingannya seperti ini ya guys ya Untuk di bagian grafik dia seperti ini aja Normal ini satu kali Kalau ingin lebih lancar bisa di 0,5 kali Tapi grafiknya agak sedikit burik Oke disini kita coba gunakan yang 0,75 kali aja Nah ini penting guys Ini penting Jadi disini teman-teman Untuk di Mediatek Ini ada trik baru Teman-teman saya juga dapat Pemberitahuan nih Ada yang kasih tau saya Ini subscriber nih keren banget guys Dia mengotak-ngatiknya gitu ya Itu keren banget Jadi di anti-aliasingnya disini kita aktifkan khusus di Mediatek ya Nah khusus di Mediatek anti-aliasing metodnya ini diaktifkan SMAA aja Oke untuk yang lainnya disini gunakan normal seperti biasa Window Adaptive Filternya Biliniar juga boleh Atau mau AMD Flat FX Super Resolusi juga sirahkan Ini malah rekomendasi settingan global tuh malah kesini guys ya Kita gunakan biliniar aja ya Nah kemudian untuk di bagian ini kita aktifkan juga Nah seperti ini cuy Jadi settingannya seperti ini Untuk di bagian sistem sudah default seperti ini Dan untuk di bagian debug juga default seperti ini Kita gunakan auto jangan lupa CPU backhandnya menggunakan eksekusi NCE teman-teman Seperti itu ya Nah langsung aja disini kita coba masuk dengan custom ya Start kemudian custom Kita coba lihat guys Ini Nah ini apa yang saya tadi katakan di bagian pinggirnya Disini ada NCE garis miring Mali ya NCE garis miring Mali Jadi sudah kedeteksi GPU nya oleh si aplikasi Yuju terbaru ini Dan dia teman-teman Dia langsung masuk ke sini ya Ini sebelumnya sering force close disini Saya menggunakan versi Yuju yang ini Yang hitam ya Bukan yang gold Kita coba gunakan bahasa Indonesia Teman-teman bisa lihat disini FPS nya ini ngeri banget Bisa 30 FPS 29 FPS Bahkan teman-teman bisa lihat aja disini Pas lagi cinematic animasi game nya Teman-teman bisa lihat ya Disini Ntar kita tunggu Ini kita A aja Kita coba lihat teman-teman Nah lihat Lihat-lihat Lancar Tuh 28 27 FPS Lihat teman-teman Mantap ini Lancar ya Nah sekarang disini kita coba langsung aja Nanti masuk ke dalam Gameplay pertarungannya ya teman-teman ya Oke biar tidak terlalu lama nih Oke guys disini kita sudah masuk di dalam game nya Teman-teman bisa lihat disini FPS nya sekarang sudah bisa lebih dari 26 tuh teman-teman ya 26 ya Ini keren banget teman-teman Kita bisa coba nih lebih lancar daripada di Yuzu Gold ya Dengan menggunakan versi terbaru kali ini ya Nanti kalau misalkan teman-teman ingin coba Saya sertakan semua bahannya di deskripsi box ya Oke Langsung aja kita coba tes teman-teman Lihat Ini lincah banget Lihat Uh Asik ya Ini jadi lebih lancar guys Mantap nih Mantap nih Kita coba gunakan jurus spesialnya G ya Mantap guys Lihat FPS nya Bisa lebih dari 20-an ya Uh Ngeri Bajunya robek nih Lihat ini sekarang lebih lancar cuy Asli ya Nih di Mediatek Ya Di Xiaomi 13T Teman-teman lihat coba Dan rekomendasikan nya menggunakan Fun cooler Jangan sampai gak pake kipas cuy Ya Mainin emulator tuh HP panasnya Mantap nih Jadi harus menggunakan pendingin ya Kita coba gunakan kebangkitan ya Semuanya kita gunakan kebangkitan Wuh Guys Wum Ngeri Wuh Yang kena yang belakang Wuh Ngeri ya Mantap cuy Kita coba gunakan Naruto Baryon Mantap Wuh Lihat cuy Lancar Mantap ya Ini yang sakuranya nih Eh Mana ya sakura ya Oh ini sakura udah mode Ini juga Mode apa namanya Udah mode senin nya Gila cuy Gila cuy Ngeri lah teman-teman ya Disini 29 sampai berapa fps Barusan 28 27 Ini lancar ya Kalau fpsnya segini Mainin gamenya lancar ini Nah Itu teman-teman ya Bisa dicoba aja nih Untuk versi yang ini Dan settingannya Sudah tadi saya jelaskan Termasuk Cara install Produknya dan lainnya Di awal cuy Oke Jadi sekarang sudah Mantap nih Ya Untuk UG emulator Semoga nanti ke depannya Bisa custom GPU ya Biar lebih lancar Dan stabil di Game nya Karena menyesuaikan gitu ya Ketika kita coba Render game nya Dengan menggunakan GPU Yang sesuai Itu pasti akan lancar cuy Seperti contoh Kasusnya di Snapdragon ya Itu sudah bisa custom Termasuk di Aiku nih Di Aiku Lancar parah Mainin game teman-teman ya Untuk game-game Emulator Yuju Gitu teman-teman Termasuk ya Zelda Kingdom Yang sebelumnya sudah bahas Di channel Yujuta Gaming Official Itu lancar cuy Itu keren banget ya Oke Sekarang kita coba Game selanjutnya nih teman-teman Kita coba tes nanti ya Ini saya penasaran nih Di Mediatek nih Oke guys Disini saya coba tes nih Mainin sniper elite 4 Di Mediatek ya Tuh Di Xiaomi 13T Ini bisa masuk Sampai sini guys Ini mantep nih Kita langsung aja skip ya Cuman disini Kayaknya gameplay nya Sedikit berat guys Gameplay nya sedikit berat disini Coba di Skip aja Nah ini dia teman-teman Wow Wow Lihat Berat cuy Nah itu dia ya Kelemahan Di Mediatek Meskipun sekarang Untuk aplikasi Yuju emulator nya Sudah terupdate Sudah mulai Ya makin banyak nih ya Game-game yang bisa jalan Di Yuju emulator Pesce terbaru ini Terutama di Mediatek Cuman ya ketika kita sudah masuk ke dalam gamenya Masih seperti ini cuy Tuh Ya Tuh Masih kayak gini ya Gak mulus cuy Gak mulus seperti Di Snapdragon Ya itu Kalau di Snapdragon Dia stabil gitu cuy ya Nah Karena GPU nya bisa menyesuaikan GPU driver nya bisa menyesuaikan Kalau disini dia enggak cuy Jadi hasilnya seperti ini lah ya Mungkin sudah ada bayangan disini teman-teman Jadi Jadi nanti HP-HP yang pakai Dimensity Ataupun Mediatek Kalau mainin emulator Ya Seperti ini Gitu Kalau Yuju emulator Khususnya ya Karena saya disini Sering bahas Yuju emulator Dan mudah-mudahan di video ini Yang bertanya Kayak Prodkey nya error Dan sebagainya Sudah terjawab di video ini Di awal tadi ya Sudah saya jelaskan Proses instalisasi Dan pemasangannya Yang mungkin cukup jelas Kalau menurut saya teman-teman ya Oke Jadi seperti itu aja teman-teman Untuk di video kali ini Ya Yang pasti Lumayan lah disini ya Ada Perkembangan nih ya Buat Yuju emulator Di HP Mediatek Sudah ada Pembaruan seperti ini tuh Sudah kedeteksi disininya Ada NCE Garis miring Mali Jadi grafik Ataupun GPU nya Sudah kedeteksi Sama Yuju emulator Disini guys ya Oke Jadi itu aja mungkin ya Mudah-mudahan ada informasi Yang bermanfaat Dan sampai ketemu lagi Di video saya selanjutnya Oke teman-teman Sip Lumayan nih cuy Apalagi ya Kalau suka game-game Naruto Tuh tadi Itu bisa lancar banget Di 30 fps cuy Keren Mantap Tunggu 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 Tunggu